Dengan tingkat penyebaran virus corona yang masih terus meningkat, berbagai kegiatan harus dilakukan dari rumah. Beberapa negara bagian di Amerika, seperti Virginia, bahkan sudah memutuskan untuk menutup sekolah hingga akhir tahun pelajaran dan semua kegiatan belajar dilakukan di rumah. Nah, bagi seorang ibu yang tetap memiliki tanggung jawab pekerjaan dari kantornya, memastikan ini semua bisa berjalan dengan baik, susah nggak ya? Julia Nicole, seorang regional vicepresident di sebuah perusahaan, kini memulai harinya dengan menyiapkan berbagai bahan pelajaran yang dikirimkan sekolah untuk anak-anaknya. Apa yang dilakukan untuk mempermudah rutinitas barunya ini? Begitu juga yang dilakukan Eun John Cho, yang berprofesi sebagai seorang reporter. Sekolah kedua anaknya juga ditutup, dan proses belajar-mengajar dilakukan di rumah melalui video conference dengan guru-gurunya, dengan jadwal setiap pelajaran yang hampir sama dengan sekolah biasa dari jam 8 pagi hingga 3 sore. Tentu saja ini tidak mudah. The caveat is that I am just as busy. Because the students have different classes at every hour, and because my children are so young, I have to log them on all the time. So it's a tricky balancing act for me because I have a full-time worth of job to do at home, and because I'm a reporter, I have deadlines to meet. The silver lining is that I get to spend so much time with my children. It's so cute to watch my daughter singing and dancing in her music class, and my son jumping up and down in his PE class in front of his computer. It's all very surreal. Rekan kerja Julianne Cole bernama Melody Duncan melakukan satu cara untuk mempermudah hari-harinya. I literally have to write down, okay, office time, cooking time, you know, leisure time, because if not, it's all leisure time. Penyebaran virus corona memang mengubah rutinitas dan kebiasaan orang-orang, paling tidak itu yang sangat dirasakan di Amerika. dari VOA di Washington DC, sampai ketemu lagi di Susangga ya!